Dan Rem 061 Surya Kencana Brikjen TNI Faisal Izzuddin Karimi terjun langsung melakukan pengecekan masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan bantuan. Mulai dari wilayah Jampang Tengah, Segaranten, Pabuaran, Lengkong, Cimanggu, Kiara II, Waluran, sampai dengan Cibitung. Pihaknya juga telah mendirikan dapur di lapangan korem 061 Surya Kencana untuk menyiapkan makanan bagi warga yang terdampak, kurang lebih sekitar 600 sampai 700 jiwa. Nantinya penyintas diberikan setiap harinya baik pagi, siang, dan malam hari yang nantinya didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dengan mengarahkan semua armada, baik kendaraan roda 2, roda 4, termasuk perahu karet. Dengan begitu para penyintas dapat terbantu selama pasca bencana yang terjadi di wilayahnya. Terima kasih pada TNI atas bantuannya, semoga ini semua bermanfaat bagi semua yang kena dampak banjir ini. Kali lagi saya ucapkan terima kasih besar-besarnya, semoga ini bermanfaat bagi kami. Memang ada berapa ratus warga, Pak, yang terdampak? Ya mungkin kalau untuk jiwa ya banyak sih, ada lima puluhan lah. Di kampung ini? Di kampung ini, belum yang sebelah. Alhamdulillah, tadi pada saat kita kelas Garanten, untuk air sudah mulai surut, tapi sudah surut. Kemudian jalan-jalan yang kemarin terputus, hari ini semuanya tadi sudah bisa dipelewati. Hanya ada beberapa titik yang mungkin rawan longsor, namun demikian untuk petugas di lapangan, seluruhnya sudah stand back. Jadi apabila ada longsor di jagakan, nanti bisa langsung segera dibersihkan. Kemudian saat ini saya berada di Cipitung, di Gapur Lapangan, Korem 0619 Pencana, yang akan menyiapkan makanan untuk warga kurang lebih sekitar 600-700 jiwa, yang akan diberikan setiap hari, baik pagi, siang, ataupun malam. Kita juga dibantu sama masyarakat setempat dalam rangka untuk penyiapan ofisi tersebut. Selama tanggap darurat ini, pihaknya menyiapkan kendaraan water treatment untuk menjadikan air, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga mengerahkan pasukan kurang lebih 820 orang yang akan membantu untuk mendata kerugian yang dialami masyarakat terdampak. Andris Mohtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.